Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ujason Di video kali ini Saya akan membuka Atau membongkar MIG Wireless Senniser SKM 9000 Bagaimana caranya Yuk kita simak bersama Oh iya sebelumnya Saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini Bagian berikut yang akan saya buka Yaitu plat plastik Yang ada di pinggirnya Dan ini ada harus hati-hati Karena ada kaki-kaki Kaki pengunci ya Jadi kalaupun kita memaksakan Nanti bakal patah Harus hati-hati Ini untuk Tombol pengunci baterai Dan berikutnya Ini harus pakai Obeng yang min Sebetulnya ini sih Nggak dibuka pun Nggak jadi masalah ya Karena nggak terlalu berpengaruh Ini hanya mencoba saja Begini cara membukanya Nah kalau ini baru harus dibuka ya Kedua Skrup ini harus dibuka Untuk mengeluarkan Komponen yang ada di dalam Berikutnya dudukan baterai ini Kita buka Nah disana ada Dua skrup Yang harus dibuka Ini skrup kecil banget Skrup plus ya Jadi dibukanya harus pakai obeng kecil Karena ini untuk mengunci PCB ke bodi Harus dibuka dulu Setelah itu Di bagian antena ini Kita copot Pelan-pelan Jangan sampai jatuh Karena disana ada Tombol-tombol Hanya segini ya Ini Pengaman antena Nah seperti ini PCB yang ada di dalam Nah disini ada Tombol-tombol Ada 4 tombol Nah cuman gini doang Jadi langsung bisa ditarik Wah ini Cukup mudah ya Kalau udah tau caranya Cukup mudah Jadi tinggal Tarik doang Udah Dan inilah Komponen yang ada di dalamnya Ini keliatannya menarik Dan saya Bagi saya sih Suka banget ini Jadi saya gak kecewa ya Jadi keliatan rapi Dan memang Alatnya lumayan banyak ya Nah ini ada Pin Untuk menyambungkan ke baterai Yang jadi masalah disini nih Kebanyakan yang pada patah nih Termasuk ini juga ada beberapa bagian yang patah Dan ini komponennya Saya suka Dan memang suaranya pun ini Sangat bagus ya Bagi saya itu cocok banget ya Walaupun harganya murah Tapi bagus banget suaranya Nah disini juga ada antene Kirain sih ini gak berfungsi Ternyata ada antenenya ya Saya juga baru pertama kali ini Membuka ini Dan memang harus diberitahu Mungkin rekan-rekan semua Yang belum pada Coba membuka ya Berbagi pengalaman saja Di bawah layar LCD ini Ada IC ya Yang lumayan cukup gede Kelihatan Kelihatan dari sini Dan disini juga ada IC Ini juga Jadi 1, 2, 3 ya Jadi ICnya ada 3 Ini memang suaranya sih keren Bagus Cuman sayang nih Yang jadi kendala ini nih Bagian sambungan ke baterai Jadi kadang suka patah Dan suka tidak nyambung Nah ini Yang kebanyakan Orang mati ini Yang masalahnya disini nih Harus diganti Sedangkan suku cadangnya Lumayan susah ya Tapi saya akan akalin Yang penting Bisa berfungsi dengan baik ya Setelah dikotak-kotik Diperbaiki Dan lumayan agak ribet juga Tapi Alhamdulillah Sudah normal kembali Dan sekarang Kita mulai ini ditutup Bagian tutup bawahnya dipasangkan Di sana ada tombol power Dan tombol channel Dicoba dulu Barangkali tidak nyala Oh iya Ternyata bagus Alhamdulillah normal ya Berikutnya Saya akan pasangkan Plat plastik hitamnya Di sini Memasangkannya Harus hati-hati Karena suka patah Yang terakhir Pemasangan micnya Dan untuk memasangkannya itu Memutarnya harus hati-hati Jangan terlalu kencang juga Karena bisa merusak Dari pinnya Bisa-bisa nanti patah Nah ini sudah beres Sekarang di cek lagi Untuk mengecekannya Gak bisa pakai suara Karena memang Suasanya saat ini Sudah malam ya Tapi Ini memang benar-benar nyala Bagus Nah sekarang Kedua-duanya Sudah bagus ya Karena yang satu Memang tadinya Bermasalah Tapi yang satunya Enggak Kita cek Dua-duanya ya Nah yang ini normal Dan yang satunya Dinyalakan kembali Ya Sama-sama normal Oke Mungkin segitu aja Tutorialnya Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf Atas segala kekurangannya Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax